Intro 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 孩子 Terima kasih. 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 Udah Januari 2023 Untuk 4 orang ini mau bertanya Sebelumnya ketika Diterima kerjaan sama pihaknya TA sendiri Tidak ada sama sekali surat selembar apapun Itu terkait job desk kamu apa Gaji bulanan kamu berapa Apakah itu ada atau tidak Mungkin 4 taknya bisa jawab Tidak ada sama sekali Selembar kertas pun Nah urusannya dalam padaing gimana ya Maksudnya dalam kontes kan padaing asistennya ya Katanya padaing yang Menginterview kalian atau apa gitu Bener gak sih itu Jadi sebenarnya dari Jadi sebenarnya dari Setelah Kami juga baru tahu Ternyata padaing itu HRD Karena sebelumnya asisten Dan yang menginterview kami Langsung itu Langsung itu Langsung itu Langsung itu Jadi kaitannya sama padaing apa ya Tidak ada sama sekali kaitan dengan padaing Oke Dan kalian tidak curiga itu kenapa Tidak ada kontrak kerja gitu Hanya janji-janji belakang gitu Mungkin ada yang bisa jawab itu Kalian nyangka gak sih Kok gue gak dapet kontrak gitu kan Kok gue cuma di janjiin sekian Janjinya ternyata Cairnya sekian gitu Ada gak sih awal-awalnya Atau kalau dipertanyakan Atau kalau dipertanyakan Ternyata kenapa enggak gitu Awalnya Oh setelah probation Itu statement dari SJT atau DAI Ada gak statement dari dua orang itu Salah satunya siapa yang buat statement itu Oh dari KZI ya Itu aja sih Terima kasih Saya lanjutkan ini Gaji perlu dibacakan Nah ini yang Terkurangan gaji Yang tadi dua orang Yang tidak mendapatkan Itu untuk upah 15 awal Untuk yang siapa Bonus akitahun tidak mendapatkan Medi Itu bonus akitahun juga tidak mendapatkan Azza Usma Itu upah 15 hari Binda R.Sani Upa 15 hari Binda Putri Upa 15 hari Sania Yulian Mita Upa 15 hari Dan bonus akitahun juga tidak mendapatkan Adinda Maservia Bonus akitahun tidak mendapatkan Nah ini adalah Pasus terkait Pengindipidasian di rumahnya Adin ya Disini saya berfarsi karena Ketika Adin mendapatkan Pengindipidasian seperti ini Saya adalah Teman yang menyamperin ke rumah Adin ya Karena Adin ingin kita balik sama saya Karena merasa perancam gitu ya Rumahnya ditungguin dari sore sampai malam Padahal Adin ini tidak ada di rumah gitu Ini dua orang ini perawakan Benar perawakannya seperti Angkatan atau Tidak Kalau untuk yang Diga orang ini Jadi asli itu ada orang-orang Ada dua orang ya Ada dua orang Cuma sambil itu kabur Ditinggalin Ditinggalin Jadi perawakannya itu Sebenarnya sih masih muda Lebih muda diperhatikan sebenarnya Dan dia Pengakunya itu Dari misalnya Dan dia memang Perawakannya itu orang-orang Oke Ada Ada chattingannya Antara Adin dan juga Padahal ya Bisa dibaca sendiri sih Ya Kalau perlu jelas Nah ini Adin ini menanyakan Maksudnya Kenapa ada orang seluruhannya Di rumahnya Adin kan Lalu dijawab sama Pak Daeng Jadi Pak Daeng itu bilang Kalau Adin ini ada gak sih Samputannya sama yang viral-viral ini Terus Dijelasin sama Pak Daeng Kalau misalnya Saya ada masalah Justru mau nanya ke Adin Ada masalah gak sama saya Kalau memang ada Kalau ada Kenapa gak pernah datang Kalau memang tidak ada Ya bagus Maksudnya datang ini gimana Sekarang masalahnya Bapak ini Menyuruh orang-orang Bapak rumah saya Buat apa Jangan lancang deh ya Jangan tentang Bapak punya puasa Saya memang orang biasa Dibasai sama Pak Daeng Datang ya bertamu Lancang itu Kalau masuk rumah Tanpa izin Kalau mau bertemu itu Gak disebut lancang Sedangkan Pak Daeng itu Menyuruh orang Yang gak kita kenal Dan Menyuruh Menungguin Adin Sampai pulang gitu Padahal Adin ini udah jelas Gak ada di rumahnya Nah ini ada video Akhirnya Adin bertemu Sama suruhannya Pak Daeng ini Nah orang ini tuh Ditanya-tanya gak jawab ya Dibayar berapa Dan kenapa Tuguin Adin gitu Jadi pada saat Si Adin menemukan orang ini Saya juga lagi OTW sama Adin Ternyata saya itu Sama-sama OTW nih Sama Pak Daeng Dari daerah yang berbeda Cuma Ternyata Pak Daeng itu Sampai duluan Daripada saya Nah Adin ini ngobrol Sama suruhannya Si Pak Daeng ini Nah ini Masa coba saya cek Cara itu ada dua Kalau cara Adin itu Ada masalah sama saya Tapi ngomongin saya keluar Itu bukan cara yang baik Jadi saya contohkan Kalau ada masalah Datang di orang bicara Langsung Sekaligus mau bicara Sama walinya Adin Kenapa kok tega Berbuat begitu ke saya Terus Adin jawab Saya itu berbuat apa sih Pak Sampai mau ketemu wali saya Emang saya SD Kalau mau ngomong ke saya Ke saya Aja langsung Bawa bapaknya saya Jangan jadi kepucet dong Pak Yang bawa-bawa orang tua Jadi kemarin Dari klarifikasi Pakirnya dari pihak sana Itu ada yang bilang Kalau misalnya Ada ex-karewan Yang datang malam-malam Dia berani gitu Nah itu tuh adalah Saya nyamperin Adin yang ketaksukan gitu Maksudnya Di sini pengaduan Di sini Adin menerima Questionnaire yang Harus diisi Ini tuh ada yang sempat nyisik Karena disitu saya Belum hadir Buat Menolongin Adin lah ya Tapi akhirnya Ya udah Akhirnya namanya juga diisi Nah di sini Dilebar pertanyaannya itu Pertanyaan itu ada Coba cerita Pengalaman Sampai masuk kerja Di Katashi Terus yang keduanya itu Apa yang saudari Selakukan Dan juga saudari itu Oh iya Dan ini ada Menit 15.50 ya Dari press conference Yang sebelumnya Di pihak sebelah itu Menurutnya Kalau pihak ST ini tuh Dikin cerita Soal surat ancaman Sebenernya saya Dan yang sini tuh Nggak merasa Ini adalah surat ancaman Emang ini udah jelas banget Di sininya Ada tulisannya Questionnaire ya Tapi Mereka itu Mengancam Dengan surat Questionnaire ini Jadi mereka itu Bukan mereka sih Pak Daim ini Dibilang Kalau Kamu nggak Gagis di questionnaire ini Berarti kamu harus siap Buat diseret Ke masalah yang disadang Maksudnya masalah viral Itu secara alisan Dia bilang Tidak ada direkam Ada yang Taman Dugaan Ancaman itu Ada Nah disini Yang lembar ketiga itu Adalah Apa yang saudari ketahui Tentang masalah ini Yang keempat itu Apa yang saudari lakukan Tentang masalah viral ini Nah masalahnya itu Disini tuh Sampai harus ditentangani Dengan Sudah ada yang menandang Sudah kan ini berarti ya Belum Belum Jadi Saya menyuruh Adi Untuk tidak Menandangani Surat yang sebenarnya Nggak jelas Mau dibawa kemana Seperti Oke 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 Terakhir Apa yang disampaikan Dengan Orang yang Datang ke rumah Tadi 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 Ini 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 siapa ya Putri Mungkin bisa dikasih Ini Kata Putri Ini Kalo Kata Putri Kata Putri Kata Putri Kata Putri Kata Putri Sekitar jam Sekitar jam Sekarang 8 malam Tapi aku Lagi Nggak Di rumah Jadi Yang Terima Itu Memang Sudah Tapi Putri Itu Bilang Putri Pulangnya Malam Jam Sejujudah Bukan Kata Putri Dan Pandainya Itu Balik Lagi Di Hari Minggu Tanggal Pantasi Ini Sekitar Jam 12 42 12 32 Berarti Dia mengaku Ke orang rumah Sebagai pihak Manajemen TA Orang Yang datang Itu Mengaku Ke orang rumah Dari pihak Manajemen TA Terakhir Kesan Buat Ke Pihak TN Kali Ada 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 Cukup Penjelasan Tadi Cukup Mungkin Pesan Dari X-Team Aja Untuk TA Manajemen Ada Pesan Yang Akan Disampaikan Wakilin Aja Kalau Saya Dari Respon Yang Terakhir Saya Dikatakan Kalau Saya Sebagai Penyutup Karena Saya Adalah Anggota Yang Direktur Dari Rekomendasi Mantan Ex-Managernya Sebenarnya Itu Memang Saya Awalnya Sebelum Ada Locker Besar-besaran Saya Memang Direkomendasikan Saya Dapat Tiga Kali Untuk Interview Tapi Sampai Akhirnya Saya Digabungkan Sama Locker Besar-besaran Ini Ini Saya Terima Interview Jadi Saya Demi Allah Tidak Ada Seluhan Siapapun Tidak Dalam Siapapun Sampai Kenapa Ex-Ting Bisa Telat Speak up Seperti Sekarang Itu Sebenarnya Bentuk Support Sama Teman Kita Kemarin M Yang Minta Gaji Tapi Malah Di Virata Untuk Minta Maaf Seperti Itu Tujuan Memang Support Sama Sama Ex-Ting Maje Jadi Memang Bener-bener Gak Ada Yang Namanya Orang Dalam Itu Gak Ada Jadi Jangan Tifat Saya Maka Sedikit Sedikit Bener Gak Dugaan Adanya Bazar Yang Menyerang Medsos Kalian Kalau Bantu Saya Kalian Tau Tapi Sampai Tahun 27 Januari Saya Mendapatkan Anjaman Di Jadi Di DM Langsung Jadi Dia Itu Mende Instagram Tapi Instagram Ini Ya O Shop Saya Di Hati-hati Hanya Anda Atau Yang lain Juga Berarti Hanya Anda Cukup Oke Makasih Boleh Sekarang Lagi 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 Oke Silahkan Jadi Waktu Di Duba Juga Kita Memang Ada Kemasalahan Perkara Jam Kerja Job Desk Dan Hak Yang Tidak Terbayarkan Jadi Itu Waktu Pas Di Duba Kita Ada Masa Di mana Kita Kerja Itu Sambil COVID Jadi Kalau Misalnya Kalian Eh Kalau Misalnya Wartem Memang Ada Tanggal Di 2 Desember Itu Kita Mesti Eh Kita Itu Pernama COVID 1 Wombongan Tapi Di Instagram Pelon Itu Kita Tetap Jalan-Jalan Konflok Sambil COVID Iya Ini adalah Cafe Yang Masa COVID Ya Halo 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 dalam keadaan rusak yang dibilang tidak sengaja dilindas nah ini adalah secara dubi saya waktu ke tukang servis saya ke pantar jadi ternyata itu HP saya, saya belum kasih tau kalau HP saya terlindas tapi abangnya ini malah bilang HP ini kerendam ya, soalnya isinya air semua dan dibandingkan, dan saya bilang kalau HP saya itu terlindas ke motor Pak tapi dibandingkan kalau dilindas ke motor ini kayak gini HP kamu itu harcurnya gak seberapa tapi yang diindas sampai akhir ini, simpatnya itu gak keluar sedangkan HP saya itu gak sehancur itu, tapi simpatnya itu nyewa ya, katanya kata, ya gak kata ya, katanya yang kata ya, katanya yang kata oke terima kasih, baik-baik oke 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 oke